Halo hari ini aku mau buat tanghulu buah atau biasa disebut itu permen buah disini aku siapin anggur hijau sama stroberi ini stroberi korea yang harganya 130.000 dan ini manis ya nggak kecut warnanya juga cakep dari sini juga aku menyediakan 200 gram gula pasir dan 100 gram air dan ini juga ada jeruk santang tanpa biji jadi bisa langsung dimakan Oke mari kita cuci dulu buah-buahnya ini udah dicuci semua ya sediakan tusukan sate bebas yang bentuknya kayak apa tusukannya ini aku pertusuk isi tiga Oke lanjutkan terus hingga buahnya habis dan ditusuk semua ini aku pakai jeruk santang tanpa biji ini aku pakai jeruk santang madu jadi ini tuh bener-bener manis dan enggak ada bijinya sama sekali jadi kalau mau makan satu buah full gitu tuh bisa nggak keganggu rasa asem atau bijinya nah ini sudah jadi untuk sate buahnya ini cantik-cantik banget ya untuk gulanya kita siapkan penati lengket kita tuang gulanya ke dalam teflon atau panci juga boleh dan tuang 100 gram air jadi gula 200 100 gram airnya 100 gram terus kita aduk-aduk aduk-aduk terus sampai mendidih pokoknya sampai berbusa mendidih gitu nah kalau sudah mendidih seperti ini berbusa kita matikan kompornya ya biar enggak gosong setelah itu diamkan sebentar aja sebentar aja biar enggak panas banget terus langsung buahnya itu kita lumuri ini dengan gula cair yang ini sebelum gulanya jadi lengket karena susah jadi aku siram aja ya bolehlah terserah mau diputer-puter atau dituang seperti ini juga bisa lanjutkan dengan buah yang lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika sudah semua diamkan di suhu ruang atau kulkas juga bisa sampai benar-benar mengeras nah ini jadinya ya sudah padat dan keras oke silahkan dicoba terima kasih sudah menonton